Intro Pertemuan Tax Force Energy Sustainable and Climate Business 20 atau B20 mengajak sejumlah perusahaan global untuk ikut serta dalam melahirkan kebijakan yang akan ditindaklanjuti pada presidensi G20 Indonesia Pertemuan B20 selasa 8 Maret sebanyak 3 rekomendasi kebijakan dan 14 rekomendasi tindakan dihasilkan Ketiga rekomendasi kebijakan tersebut adalah meningkatkan kerjasama global dalam mempercepat transisi ke penggunaan energi yang berkelanjutan dengan mengurangi intensitas karbon dari penggunaan energi melalui berbagai jalur Kedua, memastikan transisi yang adil, teratur, dan terjangkau menuju penggunaan energi yang berkelanjutan di seluruh negara maju dan berkembang Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan energi tingkat konsumen dengan meningkatkan akses dan kemampuan untuk mengkonsumsi energi yang bersih dan modern Kami percaya rekomendasi yang ada saat ini dapat mengwakili niat kami untuk merekomendasikan kebijakan yang relevan di bidang lain yang menggunakan isu keberlanjutan energi dan perubahan iklim kata manajer policy task force ESC B20, Oki Muraza Oki menambahkan, rekomendasi itu dapat dijadikan beberapa masukan untuk tindakan kebijakan yang sejalan antara satu dan yang lainnya Selain tiga kebijakan, B20 juga mengeluarkan 14 rekomendasi untuk dibahas G20 Berikut rekomendasinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!